Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam hal ini, wanita mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Wanita muslimah haruslah menjaga harkat dan martabat mereka sebagai muslimah solehah. Islam senantiasa menempatkan wanita sebagai makhluk yang sangat mulia. Barang siapa yang memuliakannya akan semakin mulia. Dan barang siapa yang menghinakan, maka ia pun akan semakin terhina di mata Allah dan masalahnya, bahkan di mata umat manusia itu sendiri. Di antara bukti kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kaum wanita adalah nasihat yang selalu disampaikan kepada umat Islam agar menjaga dan menghormatinya. Sebab wanita merupakan makhluk ekonik, tidak dapat diperlakukan dengan kasar dan tidak bisa pula dibiarkan. Nabi SAW pernah menasehati dan memerintahkan kaum wanita agar bertakwa kepada Allah, menaati suami, dan banyak bersedekah. Nabi SAW bersabda, Sungguh di antara kalian, ada orang-orang yang masuk surga dan sebagian besar kalian akan menjadi bahan bakar api neraka. Seorang wanita bertanya, Mengapa, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Karena kalian banyak melaknat, mengingkari kebaikan suami, dan menunda-nunda kebaikan. Sangat tidak patut jika seseorang yang mengaku mu'min, namun lisannya terlalu mudah untuk melaknat. Rasulullah SAW bersabda, Bukanlah seorang mu'min itu seseorang yang suka mencelak, tidak pula seorang yang suka melaknat, bukan seorang yang keci dan kotor ucapannya. Wanita yang suka mengingkari kebaikan suami, dalam sebuah hadis disebutkan, Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya di akhirat kelak. Bidadari yang menjadi pasangan suaminya berkata, Jangan engkau menyakitinya, kelak kamu dimurkai Allah SWT. Seorang suami bagimu hanyalah seorang tamu yang bisa segera berpisah dengan kamu menuju kami. Ingat akan nasihat Nabi SAW untuk segera melaksanakan amal soleh sebelum datang tujuh hal yang menghancurkan, yakni kefakiran yang merupakan, kekayaan yang menyesatkan, sakit yang merusakkan, ketuaan yang menemahkan, Kematian yang mendadak, dajal yang merupakan sebuah buruk hal goib yang akan datang, dan hari kiamat. Semoga Allah SWT memimpin kita, para wanita, agar dapat menjalankan tiga nasihat Nabi SAW sebagai bekal menuju surganya, dan meninggalkan tiga hal larangan agar dapat terhindar dari neraka. Terima kasih telah menonton!